Masuk! Masuk! Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Senin pagi kembali di Geruduk Masa Aksi Demo. Kali ini yang datang adalah ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikator. Dengan membentangkan sepaduk berisi tuntutan, mereka mendesak pemerintah segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak, karena kenaikan saat ini sangat memberatkan dan mengakibatkan pendapatan mereka semakin menurun. Selain itu dalam aksinya, Masa juga memprotes keputusan kenaikan tarif perjalanan yang semula Rp7.200 menjadi Rp8.000 yang dirasa masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen. Memang kenaikan pemerintah telah menetapkan bahwasannya BBM telah naik dan diikuti dengan keputusan Menteri berhubungan mengenai tarif pojol juga ikut taik. Tapi kenaikan itu mengerjakan signifikan enggak? Masih jauh dari pulang. Kalau kita lihat dari kita sendiri dari driver, Rp7.200, tarif dasar Rp8.000 cuma naik ke Rp8.000. Pendapatan yang terus menurun sejak naiknya harga bahan bakar minyak juga membuat driver ojol ini meminta diberikan subsidi BBM. Fawyan Ahmad, Jogja TV